Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya ya dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dimana caranya mencuci bed cover baunya itu bau kayak balsam kayak minyak olas itu ya yang sangat menyengat sekali jadi parfum kalah ini ini saya coba bersihkan dengan Hai bahan-bahannya sangat sederhana ya karena banyakan ini kebetafannya orangtua ya biasanya sering buat ulas apa itu berminu pakai minyak pegelin utah apa itu ya jadi baunya tang sangat keras sekali ya ini saya coba bilang kan mudah-mudahan ini yang pertama saya gunakan yaitu kapurit ya untuk menghilangkan baunya dulu nih aja saya siapkan dan saya lada-lada tadi langsung saja lupin ya kapurit bisa atau menggunakan wipol ya tapi ini tadi wipol nggak ada saya menggunakan kapurit ini saya coba rendam dulu ya misalnya rendam sekitar sepuluh menit biar meresap ya kapuritnya itu ini saya rendam sampai terjelup semua ya sudah sepuluh menit langsung saya angkat ya nah ini ya ini sudah sepuluh menit akan saya tiriskan ya ini saya buang airnya saya tiriskan dulu baru saya rendam seperti biasa ya ini harus saya siapkan ini saya menggunakan citron ya atau citrit acid saya beli yang refill ya saya taruh di botol ini biar enak saya ngambilnya sudah itu saya aduk-aduk dan saya tambah dengan sabun pencuci piring ya saya pakai merk ini saya pakai secukupnya aja karena apa karena kalau nggak pakai sabun pencuci piring itu kan mengandung minyak bit covernya jadi untuk menjadi kering itu lebih efektif atau lebih bagus untuk menghilangkan noda-noda yang kena minyak ya jadi saya gunakan sabun pencuci piring atau saya tambah lagi dengan deterjen ya deterjen mesin cuci atau untuk cuci ya ini saya aduk-aduk sudah ini langsung saya rendam bit covernya ya nah ini saya rendam juga sekitar 10 menitan ya biar undang-undangnya itu hilang dan bau-bau tadi yang masih tersisa bisa hilang total ya ini saya rendam sampai terjelup semua ya bit covernya ya sampai saya tekan-tekan dulu sampai terjelup semua baru saya biarkan sekitar 10 menit ya ini sudah 10 menit akan saya angkat ya seperti ini ya Hai ini cara-cara saya untuk menghilangkan bau itu ya bau bit cover yang sangat apa ya baunya sangat keras sekali bau minyak itu ya itu minyak balsam tak apa di punya keras kali ini baunya jadi parfum aja kalah ini saya buang langsung saya bilas-bilas cuman begini aja ya saya belas-bilas sampai bersih ya maksudnya pusat sabunnya itu sampai hilang bersih ya mungkin bilasnya sampai tiga kali ya pokoknya masih kotor dibilas dibilas terus sambil ditekan-tekan bunyi aja ya ini yang utama saya menghilangkan baunya ya bau balsam apa banyum apa itu bau untuk orang tua kan bisa untuk olah-olah ya itu minyak hai 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 caplang apa itu ya pokoknya bener baunya keras sekali ini saya belas-belas sampai bersih ini saya celupkan bilasnya enggak cuma satu kali ya sampai tiga kalian biar sampai bersih dan baunya hai 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 sampai hilang ya Hai nanti kalau sudah saya belas bersih tinggal Hai perendam sama pewangi sudah cukup saya sama pewangi terakhir ya sampai bersih ya ini ya ini harus sudah saya siapkan saya masukkan pewangi pewangi sembarang sesuai dengan Hai kesukaannya ya Nah ini saya kasih satu tutup ada satu tutup aja sudah cukup kalau kurang wangi bisa ditambahin sesuai dengan keselera aja ya ini satu akan dibak yang sudah saya isi air satu aduk tinggal nyelupin bed covernya terakhir ya seperti ini ya sampai rata semuanya terjelup semuanya bed covernya Hai sesudah ini tinggal di sepin di mesin duci ya ini sudah sekitar lima menit saya akan sepin dulu Hai di mesin duci Hai di mesin duci tunggu lima menit ya ini sudah lima menit ya kan saya tiriskan dulu saya tekan-tekan dulu sampai rata ya biar ada yang belum guna pewangi ini saya angkat saya tiriskan kenapa saya tiriskan karena biar nanti di mesinnya itu enggak melodak ya karena masih mengandung air ini tinggal juga nyepin aja kalau enggak punya mesin cuci langsung di jemput enggak papa lebih cepet itu di spin biar cepat keringnya ini saya pakai mesin manual ya ini saya putar ke sepin aja ya sudah ini spin sudah selesai tinggal di jemur aja ya jemurnya bisa di tempat langsung kena matahari coba kalau punya penggering sehingga papa Hai ini ya ini tinggal jemur ya ini hasilnya ya langsungnya jemur saya taruh di bawah sinar matahari langsung ya misalnya di atas ya ini ya bersih dan baunya hilang ya bau balsam bau minyak untuk bobok biasanya orang tua itu kan begitu ya baunya mesti bobok apa balsam itu ini sudah bersih dan baunya sudah hilang ya kalau sudah selesai ini langsung saya packing nanti ya ini ya ini sudah kering tinggal packing Hai ini bed cover itu bisa disetika bisa enggak ya tergantung tingkat itu ya apa kekusamannya bed cover ya kalau terlalu kusam bisa disetika kalau enggak enggak usah karena kalau disetika tuh kadang-kadang tuh kimpes ya jadi nggak usah setika enggak apa-apa Hai tapi kalau kusam sekali lebih baik di setrika aja tapi dengan setikanya enggak saya ditenok terlalu ditekan ya agak diambangkan dulu dikit itu ini ya ini sebelum saya packing akan saya semprot dulu dengan pewangi biar harum sini semprotan terakhir ya jadi waktu nyujinya sudah direndam sama pewangi atau softener ini terakhir mau di packing disemprot lagi sama pewangi ini tinggal packing nah ini ya ini cara-cara saya untuk mencuci bed cover itu yang baunya bau minyak biasanya orang tua itu pakai minyak balsam kadang-kadang pakai minyak cap lang apa-apa itu ya tapi yang baunya keras sekali melekap di bed cover nya jadi parfum itu kalah dengan baunya balsami tadi ini cara-cara saya untuk menghilangkannya atau menilitaralkan bau minyak tadi dengan cara dengan bahan-bahan yang sangat gerana ya jadi ini tadi saya cuci secara manual tidak dimasukkan mesin cuci ya masukkan mesin cuci nya timak cuma sepinnya aja ya ini tinggal packing ya ini cara-cara saya untuk mengatasi bau pada bed cover yang sangat keras sekali baunya itu ya dengan cara-cara tadi tadi bed cover baunya segar kembali ya harum tanpa bau balsam jadi yang di bedo sebelum sebelumnya itu ya itu saya pakai menjengkan bau ompol di cover juga bau bayi yang enggak sedap saya kira sampai disini saja total saya semoga bermanfaat dan jangan lupa apa-apa banyak penonton sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh